Pengurus Yayasan Buddha Kirti mempersiapkan berbagai keperluan untuk pelaksanaan Hari Raya Trisuci Waisak 2566 Budis Era di Vihara Dhamma Kirti, di mana ratusan parsel disiapkan untuk berbagi kepada jemaah yang hadir besok. Vihara Dhamma Kirti sudah bersiap penyebut Hari Raya Waisak 2566 BE atau Budis Era yang jatuh pada 16 Mei 2022. Berbagai persiapan sudah dilakukan para pengurus Vihara sejak beberapa hari yang lalu. Perayaan Waisak nanti akan digelar berbeda dibanding dua tahun sebelumnya, sebab dua tahun sebelumnya Waisak dilaksanakan di masa pandemi dengan segala pembatasan ketat. Kini di tahun ini sudah banyak kelonggaran yang diberikan pemerintah untuk beribadah. Selain lampion bunga teratai, di Vihara Dhamma Kirti juga sudah disiapkan ratusan parsel untuk dibagikan kepada jemaah yang hadir pada 16 Mei 2022 nanti. Patawan tim Liputan Paltivi di Vihara Dhamma Kirti juga para petugas bersibuk dengan membukusi parsel. Rumah Vihara Dhamma Kirti, Darwis mengatakan di tahun ini tema Waisak ialah dalam cinta kasih semua bersaudara. Buda juga mengajarkan tentang Dhamma Vihara, saling membantu dan kepedulian terhadap sesama. Selain itu, Darwis mengatakan untuk Hari Raya Waisak diharapkan semua yang hadir menggunakan masker dan memenuhi protokol kesehatan yang ketat, mengingat saat ini pandemi masih menghantui masyarakat. Sekarang ini saya lihat ada pembagian sembako dan lain sebagainya. Kalau kekaitan tersebut sudah kita lakukan 2-3 minggu yang lalu. Kalau hari ini sudah persiapan ada parsel Waisak. Parsel Waisak ini adalah pesanan dari umat. Kemudian kita rangkai dalam satu parsel, sekarang lagi disusun, dirangkai, dipersembahkan besok, setelah dipersembahkan di meja artar, itu akan diambil mereka yang pesan untuk bawa pulang ke rumah masing-masing. Berarti semacam keselamatan untuk mereka sekeluarga. Romo, tema Waisak pada tahun ini seperti apa temanya dan apa yang membedakan peringkatan tahun ini dengan tahun sebelumnya? Tahun ini tentu akan ada perbedaan yang cukup penting ya. Karena kita mengangkat tema, Sangha Agung Indonesia mengangkat tema dalam cinta kasih semua bersaudara. Kenapa kita ambil tentang topik? Mulai jam 8 pada tanggal 16 Mei 2022, Fihara Dharma Kirti sudah mulai menjalankan rangkaian Aksara Hari Raya Waisak. Irawan, PAL TV Terima kasih. Terima kasih.